Oke nih Kak, aku mau nanya nih secara umum gitu ya, jurusan kedokteran hewan di UGM ini seperti apa Kak? Oh ya, jadi kedokteran hewan itu di UGM sendiri udah jadi satu fakultas sendiri, namanya fakultas kedokteran hewan dimana kedokteran hewan ini mempersiapkan mahasiswanya buat nanti jadi calon dokter hewan yang di kedokteran hewan ini membahas tentang kesehatan-kesehatan hewan, gimana caranya gimana caranya memanajemen hewan, merawat hewan agar tidak sakit, bagaimana cara mendiagnosa penyakit hewan tentang kesehatan hewan, gitu. Oke, kesehatan hewan. Oke, dulu tahun 2018, apa sih yang jadi alasan kakak milih jurusan ini akhirnya? Oh, alasan aku buat masuk kedokteran hewan itu karena dari kecil banget, aku udah sering banget nonton National Geographic, terutama National Geographic Wild, dan ada segmen dimana khusus kehidupan dokter hewan dan kayak aku ingin masuk situ, dan alhamdulillah kesampaian gitu. Oke, jadi terinspirasi memang dari kecil gitu ya. Iya. Jadi memang dari kecil emang udah pengen gitu ya kak ya. Oke. Nah, kalau mata kuliahnya nih kak, ada apa aja kak? Sama yang paling berkesan tuh apa buat kak? Mata kuliah yang ada di kedokteran hewan tuh mulai dari semester awal-awal itu ada makroanatomi, dimana kita harus menghafal tulang-tulang setiap hewan, terus menghafal otot-otot hewan atau apa aja, pembuluh darah, saraf, dan lain-lain. Terus ada mikroanatomi, mikroanatomi tuh anatomi secara mikroskopis dari sel, hewan, jaringan hewan, macam-macam. Terus ada juga mikrobiologi, membahas tentang sel, eh membahas tentang virus, bakteri, protozoa, jamur gitu. Ada juga parasitologi, itu membahas tentang parasit-parasit yang ada di hewan seperti cacing, kutu, caplak gitu. Terus ada juga patologi, yaitu ilmu penyakit kayak itu tuh dasar dimana kita mendiagnosa penyakit hewan kayak gitu. Pokoknya ada banyak banget. Terus ada juga nutrisi klinik, dimana nanti kita ada pasien dengan badan-badan seperti ini, apa kondisi seperti ini. Jadi, nutrisi yang diberikan tuh berapa kalori, berapa kayak gitu-gitu. Pokoknya banyak banget. Ada ilmu bedah, ada banyak banget deh. Gitu. Oke. Oke, ini tadi ada yang mau nanya. Silahkan ya, kalau yang mau nanya, dikomen aja. Kita jangan sungkan, nanti di terakhir akan aku baca ini ke kalian. Oke, terus kalau praktikum, pasti nggak jauh dari yang namanya praktikum dong ya, Kak, ya? Iya, bener banget. Praktikumnya tuh apa aja? Praktikumnya tuh apa aja? Di kedaturan hewan ini, praktikumnya tuh, jadi mata kuliahnya tuh tidak lepas sama praktikum. Ada banyak kan praktikumnya di lab, ada di laboratorium, di peternakannya gitu. Karena ada beberapa mata kuliahnya itu kayak ilmu peternakan umum itu harus terjun ke... Oke, yang paling berkesan nih, Kak, praktikum apa? Yang paling berkesan sih, banyak banget ya, yang berkesan. Tapi yang berkesan banget tuh yang ilmu peternakan umum sih, karena bener harus ke peternakan ayam gitu. Terus di kampus sendiri juga ada kandang sapi, nanti kita kesana cara men-handle sapi gimana. Itu seru banget sih. Oke, nah kalau takut nih, Kak, gimana nih, Kak? Pengalaman pertama gitu ya, terus takut gitu. Oh, iya bener banget. Karena waktu pas pertama kali praktikum yang kayak gitu tuh banyak banget yang takut. Dan banyak juga yang nanya, kalau takut hewan masuk ke kedaturan hewan tuh gimana? Pokoknya jangan takut. Oke, awalnya emang takut, karena kita belum pernah, tapi itu bakal terbiasa. Dan ingat-ingat aja dulu, ingat-ingat aja kenapa, alasan kenapa kita masuk ke kedaturan hewan gitu aja sih. Nanti bakal ketrigger sendiri untuk berani gitu. Oke, nanti seiring berjalannya waktu pun pasti berani gitu ya. Iya, bener banget. Oke, nah terus ada konsentrasinya nggak sih, Kak? Konsentrasi sih nggak ada. Nggak ada konsentrasi. Karena semua, jadi di kedaturan hewan itu mempelajari semua hewan domestik aja. Jadi hewan domestik tuh ada hewan ternak dan hewan kesayangan dan pet. Tapi kalau misalnya nanti kita ke depannya, oh suka sama salah satu ular gitu, nanti setelah lulus dari dokter hewan, nanti bakal kerja di salah satu bidang itu, nanti begitu. Nah gitu aja sih. Oke, jadi nggak ada konsentrasi ya, Kak, ya? Iya, nggak ada konsentrasinya. Halo, Kak, ya? Iya, halo. Kayaknya ke-delay deh. Oke, saya tersambung lagi. Nah, kalau tadi ternyata nggak ada konsentrasi ya? Iya. Oke. Oke, nah tadi kan udah jelasin ya tentang jurusannya seperti apa gitu. Nah, kalau jalur masuknya nih, Kak, ada apa aja, Kak? Kalau di UGM sendiri, itu ada SNMPTN, ada SBMPTN, yaitu tes biasa, sama ada jalur mandiri, yaitu ujian tulis mandirinya di UGM. Terus, kalau di dokteran hewan sendiri itu nanti kita tuh sekelas sama mahasiswa yang dari Malaysia gitu. Jadi nanti yang mahasiswa dari yang SMA-nya di Malaysia, itu nanti ikutan kelas bareng gitu. Jadi nanti bisa berbanyak relasi gitu. Oke, nah, Kak, pasti informasi penerimaan masa baru pun ya pastinya ya. Nah, kalau seangkatannya nih, Kak, biasanya ada berapa orang, Kak? Sekitar 200 orang, tapi mulai tahun-tahun kesini-kesini itu semakin diturunin kuotanya, jadi 100. 60 kayaknya deh, iya. Oke, jadi Mbak Yan juga ya, Kak, ya? Iya, banyak banget. Oke, tapi bau minatnya juga pasti banyak banget nih ya, dokter, kedokteran hewan UGM ini. Oh iya, banyak banget, karena di kedokteran hewan itu kan masuk klaster agro di UGM. Dari klaster, semua klaster agro yang paling banyak peminatnya itu kedokteran hewan gitu, katanya sih. Oke, jadi untuk teman-teman Ciamabah yang pengen tetokteran hewan UGM itu ikhtiarnya harus dilebihkan lagi gitu ya. Karena pasti keketatannya, persaingannya juga pasti, oh gitu, lumayan ya. Oke, nah, udah kuliah selama 4 semester ya, kemarin-kemarin. Pasti banyak banget nih pengalaman yang bisa dijadikan pelajaran gitu ya sama Mbak. Nah, boleh ngasih tips nggak sih, Kak, untuk Mbak gitu? Apa sih yang harus mereka lakuin biar bisa survive jurusan ini nantinya? Tipsnya itu banyak banget baca dan belajar, karena di kedokteran hewan itu sebelum praktikum mulai itu ada pre-test dan ada post-test setelah praktikum. Dan ketika pre-testnya nilainya itu di bawah standar, itu tidak boleh ikutan praktikum. Jadi bener-bener sebelum praktikum itu, dan praktikum itu setiap hari gitu, hampir setiap hari. Jadi setiap hari itu harus belajar, nggak mau tahu gitu. Dan kalau bisa, jangan pernah bolos gitu, karena walaupun kita masuk kelas, tapi nggak memperhatikan, tapi kan ketika nanti ujian itu masih terngiang-ngiang apa kata dosenya, dan itu bener-bener sangat... Oke. Jadi harus belajar ya, karena praktikumnya sering banget gitu ya, terus jangan bolos. Terus, oke. Terus ini juga banyak ditanya nih, Kak, tentang prospek kerja gitu ya, dan alung itu biasanya kerja di mana, Kak? Oh, jadi kedokteran hewan itu banyak banget kerjanya, jadi nggak cuma buka klinik, praktik doang, nggak. Karena banyak banget, ada 33 ranah kerja, menurut OIE, OIE itu WHO-nya kedokteran hewan gitu, ada 33. Ya, diantaranya tuh ada sebagai peneliti di lembaga penelitian, bisa jadi dosen, bisa jadi kerja di perusahaan pengolah produk hewani, terus bisa jadi kerja di peternakan, dan banyak banget kerjanya. Jadi bisa di karantina, ada yang di bandara juga, banyak banget gitu. Dan kedokteran hewan tuh dibutuhkan banget, karena cuma ada 12 universitas yang membuka kedokteran hewan ini, dan sedangkan lapangan kerjanya tuh dibutuhkan sangat banyak banget, tapi SDM-nya kurang gitu. Makanya kalau masuk kedokteran hewan, pasti bagus deh prospek kerjanya gitu. Oke. Ini prospek kerjanya bagus gitu ya, dan ternyata luas gitu. Ini nggak hanya buka praktik aja, tapi bisa juga di berbagai sektor dan bidang pekerjaan gitu ya. Iya. Halo, Kak, ya? Iya, halo. Oke. Kalau misalnya lulus S1 kan biasanya kalau kedokteran umum gitu ya. Nah, kalau misalnya kedokteran hewan ini ada nggak, Kak? Oh iya, ada. Jadi setelah S1 selama 4 tahun akan mendapatkan title sarjana kedokteran hewan, SKH. Nanti lanjut program profesi dokter hewan, atau yang biasa disebut koas gitu. Selama 1,5 tahun baru akan mendapatkan title gitu. Jadi perjalanannya sangat panjang, harus sabar. Oke. Kalau mau setelah S1, kalau mau dapet gelar DRH itu harus koas gitu atau nggak, program profesi ya namanya ya? Iya, bener banget. Itu wajib nggak, Kak, diikutin sama seluruh alumni S1, atau memang boleh pilih gitu? Mau lanjut atau nggak? Itu nggak wajib sih. Jadi mau lanjut, mau nggak, terserah. Tapi kan sayang gitu loh udah sarjana kedokteran hewan, tapi nggak dokter hewan gitu. Dan juga nanti kalau misalnya berminat jadi PNS gitu, golongan PNS-nya tuh lebih tinggi yang dokter hewan gitu, daripada yang SKH aja gitu. Pokoknya diinin banget sih buat dokter hewan. Oke, jadi nggak wajib, tapi kayaknya sayang banget kalau misalnya nggak diambil gitu ya. Jadi, ya. Kak Alia. Halo. Halo, Kak Alia. Iya, halo. Kak, boleh diceritain nggak suka duka gitu ya selama kuliah di dokteran hewan ini? Sukanya sih bisa ditemu sama spesies, apa, hewan-hewan banyak banget. Dari anjing, kucing, sapi, terus bisa kayak main-main sama hewan banyak banget. Dukanya itu ketika kuliah itu ya laporannya banyak banget. Karena setelah praktikum selesai, itu harus mengerjakan laporan. Dan deadline-nya itu biasanya dua hari setelah praktikum berlangsung. Dan harus ditulis tangan ketika pas corona belum ada. Karena sekarang ada corona jadi lebih gampang diketik gitu. Diketik. Dan pokoknya, dan juga harus sering belajar sih karena pritesnya itu tuh bener-bener menantang banget. Prites praktikum ya. Oke, dan itu ternyata laporannya sebelum pada corona itu ditulis tangan ya semuanya itu, kak? Semuanya harus ditulis tangan dan kalau telat mengumpulkan satu menit aja telat itu nggak diterima laporannya gitu. Dan harus bener-bener on time. Oke, jadi itu challenging banget gitu ya. Iya, challenging banget. Oke, nah kak, pertanyaan terakhir dari aku tentang rencana dan harapan setelah lulus nih, kak? Oh, jadi rencananya aku tuh pengen insya Allah mau lanjut S2. Lalu mau jadi, insya Allah mau jadi peneliti di suatu lembaga penelitian yang tentang hewan-hewan laboratorium gitu. Amin, amin. Semoga tercapai ya dan dimudahkan juga. Iya, makasih kak. Oke, ada satu pertanyaan dari Anissa Mutiara, mau dijawab? Boleh kak? Oh ya, boleh, silahkan. Boleh, boleh. Boleh kak, silahkan. Anissa Mutiara katanya ini berhubungan juga sama hewan gitu ya. Kayaknya tepat banget ya nanya ke kak ini, tanda-tanda kucing birahi itu apa aja kak? Katanya gitu. Kucing birahi tanda-tandanya apa aja, oke. Ini karena aku takut salah, karena belum ini, jadi tanda-tanda kucing birahi ya, ini sering mengeyong-ngeyong gitu. Oke. Terus, saya sering mengeyong-ngeyong gitu lah. Oke. Oke. Terima kasih Anissa Mutiara atas pertanyaannya gitu ya. Oke, kak. Sebelum kita menutup live hari ini, mungkin ada closing statement atau informasi tambahan dari kakak untuk teman-teman, boleh nih kak? Jadi, kalau buat teman-teman yang mau banget jadi dokter hewan, jangan sungkan untuk pilih. Pilih masuk ke dokteran hewan, karena benar-benar seru banget. Dan dokter hewan itu lebih spesial dari dokter manusia. Kenapa? Karena dokter manusia cuma satu spesies, dokter gigi cuma satu spesies. Tapi dokter hewan itu banyak banget spesies. Dan kalau kita buka praktek klinik, kita nggak tahu next satu menit lagi pasien hewan apa yang datang. Dan itu sangat challenging dan sangat seru banget. Pokoknya, jangan ragu untuk masuk ke dokteran hewan, terutama UGM. Oke, dan spesialnya lagi gitu ya, kalau aku dengar dari teman-teman kedokteran yang lainnya, kalau misalnya kedokteran yang lain itu, orang sakit kan bisa ngomong sangkanya di mana ya? Benar-benar, hewan aja bisa dimengerti. Lagi manusia gitu ya. Oke, Kak Alia, terima kasih banyak udah mau sharing dengan kita. Pengalaman kuliahnya pasti bermanfaat banget untuk teman-teman nih ke depannya. Mungkin untuk teman-teman yang mau nanya, boleh DM ke Kak Alia nggak? Boleh banget, open 24-7. Oke, di at Alia underscore JS, kita santupkan IG-nya. Terima kasih banyak ya Kak Alia, sukses terus ya. Sukses, makasih Kak. Iya, makasih juga. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.